halo 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 bro apa kabar jumpa lagi di channel kami cekamobilindo bersama saya Taufik di video kali ini saya akan menawarkan dua mobil yang ada di samping saya ini adalah Suzuki Ignis ya ada tipe ini tipe GL dan ini tipe GX ya Oke sebelum kita lanjut ke mobilnya jangan lupa like comment dan subscribe Oke mungkin kita lanjut aja ya kalau mobilnya Oke Bro untuk yang pertama kita ini ya untuk yang tipe GX dulu ini untuk tipe GX 2018 Matic untuk harganya kita bandrol casenya 145 juta negodikit dan untuk harga kreditnya 135 juta net Nah untuk tipe yang GX ini disamping mobil ini sudah sorry mobil ini yang tipe GX ini disamping udah kiles jadi nggak perlu kunci-kunci lagi nah ini terlihat lebih sporty juga untuk yang yang tipe GX Nah terutama kita lihat untuk di bagian list chrome-nya untuk list chrome-nya ini yang tipe GX ini sudah menyatu dari lampu headlamp depan kanan sampai sampai ke kanan lagi ya tuh jadi melingkar ya nggak melingkar apa sih ya memperpanjang lah udah menyatu terus untuk headlampnya ini sudah proyektor nah ini sudah proyektor terus untuk yang tipe GX ini juga udah ada foglampnya nah terus untuk yang tipe GL ini tahunnya sama ya tahunnya sama 2018 tapi manual ini untuk harga casenya kita bandrol itu 123 juta negodikit dan untuk harga kreditnya 113 juta net untuk yang tipe GL ini untuk beda ya ini warna itu hitam ini yang melingkar dan menyatu aku kembali sama ini di bagian headlamp jadi udah sama ya cuman ini yang GX itu udah list chrome dan ini warna hitam aja ya warna hitam dop terus untuk lampu headlamp ini masih hologen jadi masih biasa terus untuk setahu saya tipe GL itu belum ada foglamp ya tapi mungkin bisa jadi ini tambahan ya karena sudah ada tempatnya bisa ditambahkan sendiri itu bisa pesan juga yang warna ori nah kita lihat lagi untuk perbandingan yang ke GX dan GL yang menonjol itu untuk di bagian fender ini bagian fender kanan kiri belakang sama samping itu ada fender warna hitamnya ya ini jadi ya seperti bodikit lah jadi terkesan lebih bagus lah terus untuk spion ini juga sudah warna hitam ada lampu sennya ya di sini ada lampu sen terus di bagian atap ini yang terlalu menonjol ini ada tempat buat tempat roof rail ya buat tempat seperti barang misal mau camping atau apa itu bisa ditambahkan untuk ini ya terus di atap bagian atapnya ini warna hitam dan untuk spion ini sudah electric mirror dan udah electric retract dan untuk yang tipe GX ini nah ini dia ini sudah giles ya jadi tinggal pencet itu ngebuka nah ini ngebuka ya tapi ketika kita menjauh kuncinya menjauh itu nggak bisa dibuka ya contohnya seperti ini nah ini sudah saya kunci untuk kuncinya ini di kejauhan ya nah ini nggak bisa ya jadi untuk cara kunci itu sekitar ya kurang lebih sekitar 50 cm lah baru bisa kita ngebuka ini untuk yang tipe GX ini sudah giles ya oke untuk yang tipe GL kita lihat untuk tipe GL nah untuk yang tipe GL ini masih kunci biasa ya seperti mobil ya ini masih kunci biasa jadi untuk kuncinya ya kita pencet biasa nah untuk tipe GL ini untuk bagian bumper eh bumper sorry untuk bagian samping ini belum ada fender ya ini masih full plat ini bawahnya jadi kekesan biasa sih nah ini untuk sampingnya juga belum ada layar tambahan body kit terus spion ini sewarna dengan bodi ini masih manual lah tapi sudah electric mirror dan untuk bagian atap ini udah beda ya ini warna itu suara dengan bodi dan udah belum ada tempat roof railnya nah untuk yang tipe GX ini untuk velgnya ini masih original ya ini masih original ini memakai ring 175 per 65 ya ring 15 nah untuk rem depan itu sudah cakram untuk rem belakang itu biasanya masih tromol ya masih tromol ya dua-duanya terus untuk kita lihat untuk perbandingan dari bagian belakang untuk bagian belakang sama sih sebenarnya sama semua cuma untuk yang ini ini sudah ada 4 sensor parkirnya nih di bagian pocok sini dan pocok sebelah kiri ya dan bagian tengah itu dua selebihnya untuk yang tipe GX eh sorry untuk yang tipe GL ini belum ada ya tapi bisa ditambahkan sendiri nanti untuk sensor parkir untuk keseluruhan sih untuk belakang hampir sama ya untuk lampu juga sama ada wiper wiper kaca juga sudah defogger oke untuk spoiler ini mungkin tambahan ya karena yang tipe GX aja itu nggak ada bisa jadi tambahan nah untuk selanjutnya mungkin kita lihat perbandingan untuk di bagian interiornya oke langsung aja oke kita sudah masuk di interior ini Ignis tipe GX ya Matic 2018 kita nyalain terlebih dahulu ya untuk mesin ini masih sangat halus ya rawatannya rutin untuk kelengkapan seperti kunci serep buku-buku manual servis ini masih lengkap semua ya kita coba untuk nyalain AC nah ini untuk yang tipe GX ini sudah head unitnya sudah model touchscreen ya ini tapi bisa diganti kok untuk head unit ini karena sudah ini juga sudah support ya untuk ditambahkan kamera mundur terus untuk AC ini masih normal masih sangat dingin ini untuk tombol-tombolnya yang kelihatan beda banget itu di bagian ini ya untuk seperti pengaturan AC nya ya ini yuk terkesan lebih ya karena yang tipe tertinggi itu GX yuk terkesan lebih mewah ya nah ini untuk pengaturnya seperti ini Hai modelnya itu seperti radio yang bulat itu memanjang lah ini ada tombol-tombolnya nah terus untuk bahan ini masih plastik semua ini di bagian depan ini ada airbag terus bagian sepir ini juga ada airbag nah terus untuk tombol masih berfungsi semua nah dibawahnya ini ada dua lubang ya yaitu power outlet dan tempat USB dan aux ya di bawahnya ada tempat penyimpanan dua lubang motor untuk transmisi ini otomatik ini seperti manual ya untuk mentiknya terus untuk di bagian setir nah untuk setir ini masih kulit jeruk ya masih bagus dan ini ada tombol untuk misal tempat Bluetooth buat angkat telepon ini sudah bisa di support sambungin ke HP ya kilometer masih rendah ya termasuknya rendah karena baru berjalan 42 ribu dan ini sebelah ini ada pengaturan untuk wiper yang lain wiper sebelah kanan untuk lampu ya terus dibawahnya ini ada tombol engine start-stop ya yang saya bilang itu enggak perlu kunci-kunci lagi dan sebelahnya ada ada tombol buat ngidupin foglamp lampu foglamp nah di bagian door trim ini memang masih plastik semua ini untuk handle ini sudah chrome ini spion da electric mirror dan dari track ada window lock terus di bagian atap ini juga masih sangat terawat lampu baca ini juga masih nyala ini ada lampu sun visor udah ya untuk jok ini juga masih original hasilnya itu bluedro dan ini sudah di cover ya cover kulit oke untuk dibangkan ke bagian baris keduanya ini cukup ya ini cukup lega ya masih lumayan lah terus untuk headdress juga bisa diatur naik turunnya di bagian belakang ini ada tempat ada untuk pegangan ya handgripnya ya ini cocok lah untuk keluarga baru untuk kalian yang baru keluarga baru untuk di samping bensinya irit ini juga ya perawatannya juga lebih mudah ya oke mungkin cukup untuk tipe yang GX ini kita lanjut ke lihat bagian interiornya tipe yang GL oke kita sudah masuk di bagian interior Ignis GL manual 2018 sebelumnya kita nyalain dulu ya soalnya panas banget kita nyobain AC Hai untuk mesin ini juga masih sama ya masih sangat halus terus untuk setir ini juga masih kulit jeruk Hai masih bagus dan kilometernya juga ini lebih rendah ya baru berjalan 32.000 selisih 10.000 ya sama yang tipe GX nah untuk yang tipe GL ini masih polos ya ini belum ada tombol apa-apanya hanya ada airbag dan untuk klakson ya untuk yang tipe GL ini untuk speedometer ini sama ya di bagian kanan ini ada tempat info trip dan pengaturan ini ya speedometer untuk pengaturan lampunya yang tipe GL ini juga sama ini ada tempat untuk menghidupkan menghidupkan foklamp untuk handle ini warnanya hitam ya belum chrome dan ini untuk central lock window lock dan udah electric mirror tapi belum retrek jadi masih manual nah to get unit ini masih original Nah untuk ini untuk tempat pengaturan AC ini udah beda ya udah beda juga ini terkesan biasa lah ini ada tempat Nah untuk dibawahnya ini sama ya ini ada untuk pengecas power outlet dan USB dan AUX bawahnya juga sama ini ada dua folder tempat penyimpanan dan ini untuk transmisi otomatik Hai sama ada dua airbag tuh kelengkapannya Hai buku manual syarab Suka masih ada terus di bagian door trim mana ada speaker kapo builder ya selebihnya sama yang terlalu menonjol itu bagian setir head unit dan untuk seperti pengaturan AC dan yang tipe GL ini ada sun visor juga ini belum ada kaca lampu masih normal masih nyala untuk plafon ini juga masih bersih Hai juga enggak berudul lah ini ada tiga handgrip lalu jok ini original nya juga masih ada ya masih di dalam ini sudah di cover jadi biar lebih awet lah punya mobil itu di cover untuk joknya terus AC juga masih normal ya masih sangat dingin Hai tombol-tombol semua masih berfungsi yang ada tombol hasad ini untuk wiper dan untuk pengaturan lampu ya lampu kota dan lampu jauh Hai di bagian baris kedua ini untuk headrest juga bisa diatur naik turunnya ya sama lah seperti yang tipe GX yang tadi selainnya sama semua ya untuk jok Hai Oke kita lanjut lihat ke untuk di bagian bagasinya nah ini kalian bisa lihat untuk bagasinya pasti sama ya ya paling untuk lebar luas bagasinya itu sama semua yang tipe GL atau yang tipe GX dan ini untuk ban serbnya ini udah full set ya ini masih lengkap semua untuk velgnya kaleng ya si kaleng dan ada lampu penerangan dan untuk tipe yang GX ini juga sama ada lampu penerangan dan udah full set full set dan velgnya itu masih kaleng kalau yang tipe GX ini ban serbnya belum pernah turun nah oke bro ini untuk untuk space bagian bagasinya kita lanjut lagi untuk ke ruang mesinnya Hai nah oke bro kita lihat untuk bagian ruang mesinnya untuk eh ruang mesinnya ini sama ya berkurang mesinnya sama ini sama-sama sudah ada peredamnya terus untuk CC juga sama 1200 4 cilinder Hai dan untuk yang GX ini 2018 ini belum kita salon ya jadi kelihatan masih kotor nanti kalau udah kita salon nanti sama ya seperti yang tipe GL itu yang tipe GL itu sudah kita salon Nah kita lihat ya yang tipe GL ini nah nanti kau kurang lebih seperti inilah untuk bersihnya di bagian ruang mesinnya juga sama 4 cilinder Hai CC nya 1200 sama-sama ada ada peredamnya Hai Oke Bro mungkin cukup sekian video dari saya untuk Suzuki tipe GX dan tipe GL ini ya untuk tahunnya itu itu sama mungkin kalian dari yang suka metik atau manual ya tergantung kalian ya tapi saya disini menawarkan mungkin kalian berminat dengan salah satu mobil yang saya tawarkan atau mungkin ya berminat dengan mobil lain kita masih banyak stok lainnya kalian bisa lihat carinya metik atau manual mobil kecil atau mobil keluarga ya atau mungkin yang seperti mobil jeep backbone Innova ya kita masih banyak stok lainnya Oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya Oke see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax